Dari dinas dulu Pak, terkait dengan rekomendasi kepada APINDO dan SPN dengan serikat pekerja supaya hubungan BIPAPTID ini kondusif. Nah, rekomendasi Bapak seperti apa? Terima kasih, ini mungkin bagian daripada evaluasi kegiatan pada hari ini. Dan itu mungkin yang akan kita jalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Jadi, kita akan terus, hanya saja memang kita tidak menutup kuping untuk menerima kritik. Silahkan saja, kita akan coba untuk memperbaiki diri. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, kenapa kita harus malu-malu atau kegiatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saya kira itu beranggali kalau mengenai, itu terjalan keluar. Apakah itu dengan investasi di sektor lain dan sebagainya, barangkali itu yang mungkin akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Oke. Pak Asep, silakan. Tadi ada sedikit pertanyaan. Kemudian, saya ingin minta penegasan rekomendasi lewan kepada semua pihak ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menggasbawahi dan kemudian juga merekomendasikan hal yang, apa yang dimintakan di sini. Terkait dengan, ini dulu barangkali untuk Apindo. Apindo, bagaimanapun juga Apindo hadir sebagai investor saja dalam ini. Tetapi juga saya kaget kalau saja, ada yang tadi mengatakan, kalau PP78 dicabut, kan ada yang berarti ini menyangkut dengan UMK nanti ke KHL lagi ya. KHL itu kan, ya, KHL itu kan salah satu unsur di sini adalah Apindo. Nah, jadi, tolonglah ini sebagai bentuk kritis, apa namanya, bentuk kritis internal, barangkali sama-sama tertibuan di sana. Jangan sampai, bagaimanapun juga, kalau kembali ke KHL kan tiga unsur itu harus ada, barangkali. Dan kita, DPR tidak ada apa-apanya di sana, di dalam bentuk, apa namanya, KHL. Kalau saja, nah, 78 dicabut ya, Kang Lering ya. Yang kedua, terkait dengan masalah tadi dari GME, regulasi keterangan kerjaan. Kemarin sudah masuk, Kang, dari siapa, Kang Dewek ya, tadi, ya. Itu hanya kemarin, karena sesuatu dan lain-lain, sudah masuk ke Bapak Pemperda. Kebetulan saya juga di Bapak Pemperda, ya. Nah, kemudian itu sudah masuk, tapi karena sesuatu dan lainnya ditarik dulu, ya. Dan itu memang kami juga memahami sungguh bahwasannya. Pemperda tentang ketanah kerjaan itu akan lebih memberikan sebuah penjelasan yang gamblang dan detail, ya kan. Dapat dengan apa sih yang harus dilakukan, ya. Aku juga menurutnya begini, izin-izin saya menurut. Nah, maafin-maafin. Persoalannya, ketanah kerjaan itu baru masuk dalam rancangan Bapak Pemperda pada tahun ini. Sedangkan usulan itu pada tahun 2014-an, berarti terjadi kemoloran legislatif dalam merumuskan regulasi-regulasi yang menjamin hak aku. Ini kan bukti bahwa pihak DPRD, kamu kata-kata, kamu tidak perlu tahan akun dulu. Oke, baik. Saya perlu kasih telah lagi. Kewenangan DPRD itu tidak berbanding lurus dengan DPRD. Pahami dulu itu. Sementara-sementara. Ya, fungsinya ada tetap. Fungsi dari pengawasan, ya kan, legislasi, dan kemudian marketing. Ya, bukan marketing, tapi penganggarannya. Sekali lagi, ini perlu kami klarifikasi bahwasannya apa yang sama kalau Bung Hera tadi yang bakal jadi gak masuk dalam ke sana. Mudah-mudahan. Nah, itu ya lembannya hak bertanya, hak itu tidak dimiliki oleh DPRD. Kalau DPRD, ya. Ya kan? Nah, itu. Nah, yang dilakukan adalah koordinasi-koordinasi. Sebab, secara berdasarkan apa perbedaan-perbedaan itu bahwasannya, kami DPRD itu adalah sama-sama dengan pemerintah daerah. Sama pemerintah daerah. Kedukannya sama dengan bupati. Jadi, bukan bupati sebelah sana, kami sebelah sini. Tidak seperti itu. Tidak diatur lewat undang-undang MDK, ya. Nah, jadi, Kang Dewi, itu kemarin usulan dari Disnaker. Tahun kemarin, waktu Pali, Pali, ya. Nah, nyampaikan. Karena ada usulan inisiatif, ada usulan daripada, apa namanya, dari, apa namanya, eksekutif. Itu maksudnya pada kami, ya. Dan kami respon, tapi entah karena suatu hal, ditarik kembali, gitu, ya. Nah, jadi, kami sangat menunggu, itu saja. Kami, dari pemerintah, dan itu, kami apakah nasib di fraksional atau di komesional, barangkali tenis. Tapi kami berharap, barangkali disini ada hadir. Nah, ini barangkali peringatan dari saudara-saudara kita, bahwasannya ini, undang-undang tenaga kerjaan ini, barangkali harus sederha dimasukkan lagi ke dalam usulan tahun ini, barangkali. Kalau sudah masuk pembahasan, tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Satu bulan maksimal juga selesai lah. Ya, semoga pandai-pandai persis. Ya, ya, dong. Ya, kami pasti akan seperti itu. H-h-h yang bersebut publik, ya, perda-perda yang bersebut publik, misalnya kami akan kejar dan percepat. Kalau lahir ada sekarang, sebelum 17 April, ya, atau sebelum ayah, masyarakat, harus masuk, begitu. Makanya dari sana, kan ada prosesnya seperti itu, ya. Ya, kemudian yang terkait dengan yang kedua itu demo SDG, ya. Begini, kami, itu saja, kan surat ke DPRD. Suratnya ke Pimpinan Dewati, dan langsung ke Komis 4. Nah, dari DPRD, kemudian baru kita dapatkan disposisi. Itu kan, nah, disposisi. Jadi, ada yang memang di disposisi langsung, sehingga kami cepat seperti kemarin. Ya, contoh di Dayan, ataupun juga di SDG. Itu kami segera, apabila ada disposisi. Ya, ada disposisi untuk di, apa namanya, dikunjungi, untuk, apa namanya, dibahas permasalahan itu. Walaupun, sekali lagi, buah mengoles, kang, dadeng, ya, namanya juga manusia. Malangkali, kalau saya nanti, seperti itulah. Malangkali, ya, itu kekurangan kami, dan malangkali, apa namanya, di Komis 4, malangkali perlu harus di-fightkan lagi, makanya lah, teman saya juga harus masuk, ya, ya. Kemudian, kepada sekitar pekerja yang tadi, terkait dengan masalah gerakan, ini ya, dari sekitar pekerjaan ini tadi. Ya, pada nasihat kami, oke, dah. Ya, jadi apa yang diingatkan kepada kami, kami akan melakukan, agar koordinasikan. Apa yang tadi kami, insya Allah, besok Senin, saya akan kontak dengan Pak Kadisnya, segera mengambil langkah-langkah seperti apa. Koordinasinya butuh apa? Ya kan? Nah, itu kan butuh, soal, lima, lima, lima. Ya, ting-ting, koordinasi. Kami mendapatkan aspirasi pun dari mana aja, kan, dadeng? Hari ini, Alhamdulillah, saya bisa hadir, walaupun tadi saya udah, sudah, waduh, pasti kesiangan. Pasti di-delete lagi, barangkali. Apa yang tadi di-kapan ya, Pak? Oh, enggak, enggak ada urusan, kan, itu. Ya, ini jadinya 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 jadinya, jadinya kita, kan. Ya, enggak ada. Jadinya 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 jadinya. Jadinya 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 jadinya. Jadinya 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 jadinya. Ya, jadi, insya Allah besok saya akan telepon Pak Kadis, Kemudian segera untuk mengambil Langkah-langkah Konkret lah untuk itu Saya sulit bicara di hari ini Seperti apa barangkali kita harus Terima kasih lah barangkali Kang Deng, Dapindo dan juga teman-teman semuanya Dan juga teman-teman Kang Deng, ya terima kasih Kang Nendar baru ketemu hari ini lah Semoga aja masukan dari Teman-teman semuanya menjadi inspirasi Dan juga masukannya berharga Bagi kami, itu saja dalam mereka meningkatkan Kualitas dan praseter daripada DPRD Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta uplaus buat Pak Dewan ini Sekali lagi Kalau fungsi pengawasan Sudah ditarik ke provinsi dan fungsi pengawasan Ak Dewan, beliau sudah beresponnya Dipanto ya Siapa? Baik Rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian Maupun yang menyaksikan langsung Siaran ini melalui IG, sebuang update dan Facebook Sekalian update juga Facebooknya Nusa Putra Kita sudah sampai pada kesimpulan Tadi yang disampaikan oleh semua Nara sumber Tetapi kami juga punya kesimpulan Bahwa apa yang kami Angkat menjadi sebuah tema Itu benar adanya Pabrik tutup tadi sudah ditegaskan Bahwa betul adanya Ada relokasi ke daerah lain Kemudian Anjaman PHK sudah di depan mata Bahkan ini akan segera ditindaklanjuti Dua hal sudah Sudah terangkat ke permukaan Dan sudah diketahui oleh publik Tentu yang paling penting adalah Bagaimana memikirkan nasib ribuan Buru di Kuven Sukabumi Yang tadi sudah dijawab oleh Disnager Dan akan diawasi oleh Pihak Dewan Mudah-mudahan Dari kegiatan ini Satu minggu, dua minggu ke depan Kita akan menyaksikan sebuah perubahan Itu yang paling penting bagi kami kan adanya Dan tidak pentingnya Semua kami berupaya Menjalin komunikasi dengan semua pihak Agar semua yang sudah kita diskusikan ini Terjadi di lapangan perbaikannya Semua stepen kebawahan Nanti akan coba kita rilis Dalam sebuah bentuk berita Mudah-mudahan Apa yang kami cita-citakan Bahwa publik semakin meningkat Partisipasinya itu terbukti Melalui kegiatan-kegiatan ini Terima kasih ke Pak Asep Terima kasih ke Pak Asep Terima kasih Kang Yara Atas waktunya Terima kasih Pak Muladi Mohon maaf Malam-malam ini dinasnya diganggu Padahal terima kasih Mewakili Apindo Kang Naring Terima kasih Saya menyaksikan sebelum kegiatan ini Tadi ngomong hangat di sana Silahkan dilanjutkan di sana Jadi bawa Kita selalu hangat Selalu hangat Setidaknya berubah Sekali lagi terima kasih Atas kedatangan Bapak-Ibu sekalian di forum ini Sampai ketemu di dialektika Berikutnya dua minggu kemudian Dengan tema-tema yang aktual Karena tema yang kami angkat Yang akan didiskusikan adalah Tema yang disukui update itu Masuk dalam urutan pertama Pemberitaan Jadi selalu Indikatornya adalah Pembaca Pak Sesuatu yang dibaca Lebih banyak oleh masyarakat Yang paling banyak Itu akan kita jadikan Sebagai tema diskusi Mudah-mudahan Bahwa sekalian nanti bisa Berpartisipasi kembali Dalam kegiatan dialektika Saya mewakili Penyelenggara Sebagai update Dan UNP Mengucapkan Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Fasilitasi yang tidak berkenaan Bila itu Pekuan hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax